Saya sudah dapat informasi bahwa berdasarkan SKM Pemulauan Tawang Lepas TNI, per tanggal 21 ada beberapa promosi dari para provita tinggi TNI. Salah satu di antaranya itu Pak Agus menjadi wakasat, kemudian Pak Maruli menjadi wakasat. Dan ini sudah melalui prosedur yang baik dan benar. Melalui wakjakti, kemudian wakjakti menyalahkan ke Pemulauan TNI, dan Pemulauan TNI sudah memutuskan sesuai dengan track record, kemudian juga pengalaman, kemudian juga tentu mereka memiliki prestasi memenuhi persyaratan untuk itu. Saya tidak melihat itu. Karena sudah melalui prosedur yang benar. Sudah ada wakjakti dan wakjaktilah yang memutuskan. Saya kira begini ya, kita jangan melihat, fokus kepada dari keluarga mana dan sebagainya. Misalnya saya ambil contoh, General Maruli itu pernah menjadi paspapres, pernah menjadi datrem, kemudian juga bertugas cukup memiliki prestasi yang baik di satuan awalnya, di Kopassus, kemudian juga pernah menjadi panglima kodam. Jadi, ya sudah memenuhi persyaratan. Dipromosikan dari bintang 2 menjadi bintang 3 dengan jabatan yang strategis. Saya tidak melihat hal-hal yang lain. Ya tidak macam-macam, tidak begitu. Macam-macam untuk menjadi pangklusera gitu, seperti Pagungung, tapi dari pangda masuk ke tanah. Saya tidak melihat hal-hal yang lain, saya tidak melihat hal-hal yang lain. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!